Intro Salam jumpa lewat mana GTM hari ini sebagai makanan rohani kita Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Allah di sorga Tuhan yang mempunyai firman yang hendak kami renungkan hari ini sebagai makanan rohani kami Terpujilah engkau ya Allah kami dan berikanlah kami firmanmu untuk kami gunakan sebagai kuatan kami hari ini Berbicara lah Tuhan kami datang dalam nama Yesus Kristus Amin Bagian Alkitab yang hendak kita renungkan hari ini Dari Hakim-Hakim Pasal 1 Ayat 1 Firman Tuhan Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kenaan Untuk berperang melawan mereka Amin Dari bacaan ini Saya berikan judul tuntutan untuk hidup mandiri Hidup mandiri artinya hidup tanpa bergantung pada orang lain Jadi ada tuntutan untuk mampu bagaimana bisa hidup dengan kemampuan sendiri Sesudah Yosua mati Ini mengandung setidaknya dua makna Artinya bahwa pada waktu Yosua mati mereka kehilangan pemimpin Selama ini mereka dipimpin oleh Musa dan sesudah itu Memasuki negeri kenaan dipimpin oleh Yosua Tetapi sesudah Yosua mati tidak ada lagi pemimpin Secara keseduruhan untuk orang Israel Dan oleh karena itu Ini sebuah periode Memasuki yang disebut saman hakim-hakim Saman itu menurut satu versi Berlangsung selama 325 tahun Yaitu dari tahun 1375 Sesudah Yosua mati Sampai dengan 1050 Setelah Israel berdiri sebagai sebuah kerajaan di bawah pimpinan Raja Saul Masa hakim-hakim ini Terjadi suatu lingkaran kehidupan yang jatuh bangun di hadapan Tuhan Yaitu terjadi karena tidak ada kesenambungan pemimpin Mereka hidup benar-benar mandiri Tanpa ada seorang pemimpin Sewaktu-waktu saja Tuhan mengutus seorang pemimpin Yang disebut sebagai hakim Hakim ini sebenarnya tidak sama dengan hakim pengadilan Tetapi lebih kepada Pembela kehidupan orang Israel Memimpin Israel untuk melawan bangsa-bangsa lain Maka yang terjadi Ialah jahat Israel jahat dimana berhala Kemudian dihukum oleh Tuhan Saat ada penghukuman mereka merinti-rinti Lalu berseru Kemudian bertobat Saat itu Tuhan mengutus seorang hakim Dan ketika ada hakim mereka beribadah kepada Tuhan Itulah sebuah lingkaran kehidupan Tidak ada pemimpin yang diutus Tuhan secara keseluruhan Dan yang kedua hal itu menuntut kemampuan Untuk hidup di daerah baru Tanpa pemimpin Mereka harus mampu menghadapi musuh Yaitu orang kanaan Karena itu bertanya Siapakah di antara kami yang lebih dahulu harus maju Pertanyaan itu terjadi Karena tidak ada lagi yang akan mengarahkan mereka secara keseluruhan Dan Tuhan katakan Ya masing-masing akan Secara mandiri Suku demi suku Bahkan keluarga demi keluarga Akan menghadapi musuh Tanpa bergantung pada seorang pemimpin Sementara itu Mereka juga harus Bercocok tanam Di daerah baru Selama ini mereka hidup Sebagai bangsa yang berpindah-pindah Disebut nomadin Tapi sekarang Mereka harus Tinggal bercocok tanam Di daerah baru Untuk bisa hidup Nah saudara-saudara Pada masa pandemi ini Pandemi COVID-19 Nampaknya Tuhan yang uji kita sama seperti orang Israel dulu Mampukah kita sebagai umat Kristen Hidup beriman sebagai umat Allah Tanpa bergantung pada Pemimpin-pemimpin Inilah yang dituntut Daripada kita Bagaimana hidup Sebagai Keluarga-keluarga Umat Allah Atau keluarga Kristen Hidup mandiri Dalam iman kepada Tuhan Tanpa harus bergantung pada Iman orang lain Tetapi bergantung pada Iman Diri sendiri Sama seperti yang dialami Orang Israel Selama kurang waktu 350 tahun Hal itu dipakai Tuhan Untuk menguji bagaimana Umatnya Bisa hidup Mandiri di hadapan Tuhan Sebagai umat Tanpa bergantung pada Seorang pemimpin Nah saudara-saudara Pada masa ini Setidaknya ada Tiga hal yang menjadi Tantangan kita Yang pertama Pengaruh iman Atau ajaran orang lain Bisa menyesatkan Orang Israel Sangat dipengaruhi Oleh iman Orang kenaan Kepada baal Dan banyak kali Menjatuhkan mereka Kita juga hidup Di tengah-tengah Umat yang beriman lain Bahkan yang Berajaran lain Kita harus Berhati-hati Jangan sampai Kita dijatuhkan Dengan Ajaran Iman orang lain Oleh karena itu Sebaiknya kita Saring Jangan sampai Terima semua ajaran Yang bisa Mengacaukan Iman kita sendiri Banyak khutbah-khutbah Yang berkenar Tapi hati-hati Jangan sampai Disesatkan Yang kedua Kita harus Bisa beribadah Kepada Tuhan Sekalipun Tidak bersama lagi Tidak bersama Orang lain Selama ini Kita kan Ibadah Bersama-sama Orang lain Tapi sekarang Kita dituntut Oleh Tuhan Untuk bisa Secara mandiri Beribadah Dalam keluarga Masing-masing Oleh karena itu Kalau bisa Mana GTM Klasis Makassar Menjadi Ibadah harian Keluarga Untuk tetap Mengajak seluruh Anggota keluarga Untuk Beribadah Kepada Tuhan Bisa jadi Karena Masa pandemi ini Ada orang Menabaikan Ibadah Inilah tantangan Kita Sekar Kita dituntut Untuk Mandiri Beribadah Jadi selain Ibadah Hari Minggu Yang kita Lakukan Di rumah Dengan Cara Masing-masing Perlu Ada Ibadah Harian Untuk Menguatkan Iman Anggota Keluarga Ya Ini yang saya katakan Mana GTM Menjadi Salah Satu Pilihan Untuk Bisa Setiap Hari Ada Ibadah Sehingga Kita Tidak Lalu Beribadah Kepada Tuhan Di Tengah Pandemi Yang Ketiga Kita Harus Berusaha Untuk Tetap Mendapat Pekerjaan Orang Israel Itu Harus Bekerja Untuk Bisa Hidup Di Negeri Kanakan Dan Tentu Kita Tahu Bahwa Ada Banyak Saudara Saudara Kita Kehilang Pekerjaan Tetapi Ini Tuntutan Apakah Dengan Hilangnya Pekerjaan Lalu Kita Lipat Tangan Kita Dituntut Untuk Berjuang Agar Bisa Makan Jangan Tinggal Diam Kalau Kehilangan Pekerjaan Cari Pekerjaan Yang Baru Untuk Menunjang Kehidupan Inilah Yang Dituntut Tuhan Bagaimana Supaya Kita Tidak Hidup Bergantung Pada Pemberian Orang Pemberian Pemerintah Atau Pihak Lain Tetapi Semuanya Bisa Hidup Mandiri Dengan Upaya Upaya Dan Dengan Kekuatan Yang Diberikan Oleh Tuhan Sehingga Akhirnya Nanti Di Dalam Kehidupan Orang Sebut Neonormal Kita Tidak Bergantung Tetapi Malah Bisa Berbagi Berkat Dengan Yang Lain Tuhan Akan Menolong Kita Sehingga Benar-benar Kita Hidup Mandiri Sebagai Umat Allah Yang Tidak Dipengaruhi Iman Lain Yang Rajin Beribadah Dan Bekerja Untuk Beroleh Berkat Dan Berbagi Berkat Terhadap Sesama Tuhan Memberkati Firmanya Bagi Kehidupan Kita Ya Sebagai Doa Terakhir Kita Akan Menyanyi Bersama Sabda Mungkin Jemaat 50 Sabdamu Abadi Seluruh Langkah Kami Sabdamu Abadi Seluruh Langkah Kami Yang Mengikutinya Hidup Suka Cinta Amin Selamat Sampai Jumpa Lagi Tuhan Yang Baik Kami Sampai 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 Terima kasih.